Sejumlah peristiwa menonjol terjadi di Jawa Timur mulai kemarin. Di Tuban, seorang pengendara motor tewas setelah bertabrakan dengan mobil pickup. Di Probolinggo, pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi dan hanya butuh waktu 2 menit bagi pelaku untuk membawa kabur motor curian. Sementara di Trenggalek, seorang pria yang diduga menderita tekanan jiwa mengamuk di tengah jalan raya. Selakan beruntun terjadi di Jalan Pahlawan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Peristiwa ini terjadi saat sebuah mobil pickup melaju dengan kecepatan tinggi meski saat itu kondisi jalan tengah basah akibat hujan deras. Diduga karena jalan licin, kendaraan tiba-tiba oleng ke kanan hingga keluar jalur. Pada saat bersamaan, melaju sepeda motor yang dikendarai Linda Wati, warga Tuban, dari arah berlawanan. Tabrakan pun akhirnya tidak terhindarkan. Linda, pengembuni motor, terpental dan tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara, mobil pickup terus melaju dan baru berhenti setelah menghantam 3 motor lain yang sedang parkir di bahu jalan. Di Probolinggo, pencurian motor terekam kamera CCTV. Dari hasil rekaman CCTV terlihat, 2 pelaku pencurian motor yang datang berboncengan berhenti sejenak di depan area parkir. Kemudian, seorang pelaku yang mengenakan helm dan berbaju ketak-kotak turun melihat situasi di area parkir motor. Setelah dirasa aman, pelaku langsung masuk ke dalam area parkir dan disusul oleh pelaku lainnya. Tidak butuh waktu lama, keduanya berhasil membawa kabur sebuah motor metik warna putih milik korban. Polisi saat ini memburu pelaku pencurian sepeda motor itu yang identitasnya telah diketahui lewat rekaman CCTV tersebut. Sementara itu, warga yang melintas jalan Raya Soekarno-Hatta, Trenggalek, kemarin dibuat kaget dengan seorang pria yang mengamuk di tengah jalan tersebut. Pria berKTP kecamatan Pogolan, Trenggalek itu berteriak di jalan dan memecah kaca mobil pengguna jalan. Pelaku juga mengancam serta melempari pengguna jalan lainnya yang melintas. Pria ini akhirnya diringkus polisi, kedua tangan dan kakinya juga diborgol guna mencegah kembali mengamuk. Untuk tindak lanjutnya, ini benar-benar stres atau bukan karena untuk memastikan itu stres atau bukan, bukan memenang kita. Jadi masih perlu dipengecahkan oleh dokter atau Wendy. Beberapa orang mengaku mengenal pria ini yang disebut menderita tekanan jiwa sehingga mengamuk di tengah jalan. Tim Liputan